Titik ini yang di tengah adalah zona nyaman Anda. Yang kedua adalah ketakutan Anda. Yang ketiga adalah kesuksesan Anda. Jika Anda tidak mau keluar dari zona nyaman Anda dan tidak mau menerobos tembok ketakutan Anda, Anda tidak akan bisa meraih kesuksesan. Tapi jika Anda dapat keluar dari zona nyaman Anda dan menerobos tembok ketakutan Anda, Anda akan meraih kesuksesan dengan cepat dan pasti. Sekarang saya ingin berbagi perjalanan hidup saya. Dulu, Bapak Ibu, tahukah Anda nilai pelajaran aljabar saya 3 per 40? Ya, 3 per 40 terendah di kelas. Saya sangat minder, saya tidak percaya diri. Bahkan kalau ada tamu yang bertamu ke rumah saya, saya tidak berani keluar kamar. Karena apa? Setiap kali saya bertemu dengan orang, ekspektasi mereka terhadap saya begitu tinggi. Karena kakak saya, Sabrina, adalah sosok yang begitu luar biasa. Dia sangat berprestasi di sekolah secara akademis. Dia punya banyak kemampuan, dia bisa melukis, dia bisa memainkan banyak alat musik, dan saya malah sebaliknya. Tapi, ada satu titik dalam hidup saya di mana saya memutuskan untuk mengubah pemikiran saya. Saya tidak patah semangat, dan saya bertekad untuk belajar lebih giat lagi. Dan sekalipun saya tidak pernah iri dengan kakak saya. Malah saya bangga punya kakak yang begitu hebat, yang bisa menginspirasi saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan akhirnya, Bapak Ibu, saat saya kelas 3 SMP, saya mendapatkan penghargaan ranking 1 di sekolah saya. Akhirnya, saya bisa menerobos ketakutan saya. Tidak ada yang tidak mungkin.